Intro Awalnya aksi demonstrasi dari masa corong aspirasi rakyat Sultra di kantor Balai Penanganan dan Penegakan Hukum. Lingkungan hidup kehutanan wilayah Sultra berjalan damai. Masa menggelarunjuk rasa guna mendesak Balai Penanganan dan Penegakan Hukum LHK Sultra untuk segera melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi PT Mandala, Jayakarta yang diduga kuat. Melakukan aktivitas tambang ilegal di Desa Buenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Kundawe Utara. Di tengah aksi demo, pegawai dari Gahukum dan LHK Sultra membuang ban bekas yang disimpan basa di depan kantor. Dan tiba-tiba terjadilah pemukulan dari oknum pegawai Gahukum kepada salah satu pendemo. Pia Gahukum memaksa agar mausa segera memubarkan diri. Pasca pemukulan, mausa corong aspirasi rakyat Sultra langsung melaporkan ke Polresta Kendari atas tindakan oknum pegawai Gahukum dan LHK Sultra. Fawusan Dermawan yang merupakan korban pemukulan mengatakan dirinya berharap kepada aparat penegak hukum untuk memberikan efek jerak kepada oknum pegawai Gahukum yang semena-mena, melakukan pemukulan kepada dirinya. Sementara itu Laude Siudin, pegawai kantor Gahukum dan LHK Sultra yang diruga melakukan pemukulan tidak mengakui perbuatannya yang terjadi hanya saling dorong. Saling dorong itu dilakukan karena mausa dinilai akan melakukan pembakaran bahan bekas di depan kantor. Setelah saya naik di sini, mereka punya korlapnya itu, saya perintahkan untuk melakukan pembakaran. Kita masih diam juga. Setelah saya lihat, disiram itu apa? Bahan itu? Disiram bahan ini. Setelah disiram, kami juga masih belum ada reaksi itu. Maksudnya aja, mungkin ini untuk menggertak saja. Tidak. Sebenarnya tidak ada pemukulan, Pak. Tapi kalau ada stun baku dorongmu begini-begini itu, ya memang ada videonya juga. Silvia Sakiya, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Silvia Sakiya, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Silvia Sakiya, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.